Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ada pun anggota kelompok kami bisa dilihat, dan selanjutnya di bagian pendahuluan akan dilanjutkan oleh Halim. Silakan Halim. Terima kasih. 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 Berfungsi untuk membuat campuran dan homogeni antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung. Contoh sebelum memasuki burner. Next. Burner. Salah satu komponen yang penting di dalam SSA. Burner merupakan sistem tempat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabur atau uap, garam unsur yang dianalisis menjadi atom atau normal dalam nyala api. Next. Monochromator. Fungsi alat ini adalah untuk mengecilkan garis resonansi dari semua garis yang tak diserap, yang dipancarkan oleh sumber radiasi. Monochromator sendiri dapat menseleksi radiasi yang bukan dari hollow cut rod, sehingga detektor dapat membaca hasil radiasi lebih akurat. Next. Detektor. Alat ini berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik yang diteruskan ke dalam data prosesor. Walau radiasi yang diserap tidak 100% merasa dari hollow cut. Tode, lem, namun berkat monochromator, hasil ukur bisa lebih akurat. Next. Recorder. Sinyal listrik yang dikeluarkan dari detektor di proses komputer dan digambarkan secara otomatis menjadi kurva absorb. Recorder pada instrumen ISS atau SSA berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi bentuk digital atau dengan satuan absorbansi. Isyarat dari detektor dan bentuk tenaga listrik akan diubah oleh recorder dalam bentuk nilai bacaan serapan atom yang tadilah alat dari SSA. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Prinsip alat metode spektrofotometri serapan atom berprinsip pada asalbansi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa prinsip dari analisis dengan SSA ini didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom netral yang berada pada tingkat tenaga dasar atau ground state dengan panjang gelombang tertentu. Penyerapan energi tersebut akan mengakibatkan tereksitasinya elektron di dalam kulit atom ke tingkat tenaga yang lebih tinggi. Akibat dari proses penyerapan radiasi tersebut, elektron dari atom-atom bebas tereksitas ini tidak stabil dan akan kembali ke keadaan semula disertai dengan memancarkan energi radiasi dengan panjang gelombang tertentu dan karakteristik untuk setiap unsurnya. Hubungan serapan dengan konsentrasi atom dirumuskan dalam hukum Lambert-Bird yaitu log I O per I T sama dengan A persamaan satunya A sama dengan A dikali B dikali C untuk persamaan duanya dengan I O sama dengan intensitas mula-mula I T sama dengan intensitas sinar yang diteruskan A besar sama dengan absorbansi A kecil koefisien atom-atom yang mengabsorsi B panjang medium C konsentrasi atom-atom yang mengabsorsi Selanjutnya dari persamaan dua tersebut menunjukkan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi atom pada tingkat tenaga dasar Besarnya konsentrasi atom-atom ini sebanding dengan konsentrasi unsur dalam larutan yang dianalisis Dengan demikian, dalam analisis ini akan membuat kurva kaligrafi hubungan konsentrasi terhadap absorbansi larutan standar yang diperolehlah garis lurus atau pada konsentrasi tertentu yang disebut dengan kurva kalibrasi Dari kurva kalibrasi tersebut akan mempunyai persamaan garis lurus sebagai berikut Y sama dengan A plus BX dengan Y sama dengan absorbansi unsur dalam cuplikan PPM X sama dengan absorbansi hasil pengukuran cuplikan dalam PPM A sama dengan slope B sama dengan gradient Dengan menginterpolarasikan absorbansi unsur dalam larutan sampel ke kurva kalibrasi atau dengan memasukkan absorbansi tersebut ke dalam persamaan regeritis sinerien untuk masing-masing unsur maka konsentrasi unsur dalam cuplikan tersebut dapat ditentukan Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa metode serapan atom ini hanya tergantung pada perbandingan dan tidak tergantung pada temperatur Dalam metode AAS, atom bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi sehingga seperti energi panas, energi elektromagnetik, energi kimia, dan energi listrik Interaksi ini menimbulkan proses-proses dalam atom bebas yang menghasilkan absorpsi dan emisi atau pancaran radiasi dan panas Radiasi yang dipancarkan bersifat khas karena mempunyai gelombang yang panjang yang cocok untuk setiap atom bebas Adanya absorpsi ini atau emisi radiasi disebabkan adanya transisi elektronik yang perpindahan elektron dalam atom dari tingkat energi yang satu tingkat ke energi lain Selanjutnya akan diseruskan oleh teman saya Prosedur yang pertama yaitu pembuatan larutan aqua regia Sebanyak 75 ml HCl 36% dan 25 ml HNO3 70% dalam perbandingan 3 banding 1 dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml kemudian dikocok hingga homogen Yang kedua, preparasi sampel dengan destruksi basah Timbang 0,5 gram sampel ditambahkan 20 ml aqua regia dalam beker gelas sebanyak 100 ml yang ditutup dengan kaca arloji pada lemari asam Panaskan di atas hot plate dengan suhu 100 derajat celcius selama 3 jam hingga proses destruksi berakhir dengan terbentuk larutan jernih Kemudian, didinginkan beberapa menit dan saring dengan kertas wetman 42 dalam labu ukur 250 ml Cukupkan dengan aqua bides hingga 250 ml dan dinginkan kemudian dipindahkan dalam botol kaca Yang ketiga yaitu analisa kualitatif dengan KLO,5 normal dan NaOH2 normal Yang pertama, dipipet masing-masing 1 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan KL,0,5 normal Hasilnya yaitu menunjukkan positif mengandung merkuri dengan terbentuk endapan merah orange Yang kedua, dipipet masing-masing 1 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan KL,0,5 normal Hasilnya menunjukkan positif mengandung merkuri dengan terbentuk endapan kuning Yang keempat, pembuatan larutan baku merkuri Yang pertama, dipipet 1 ml larutan induk merkuri murni 1000 ppm Dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml Tambahkan aqua bides hingga 100 ml Kemudian dikocok hingga homogen Diperoleh konsentrasi 10 ppm Yang kedua, dipipet sebanyak 5 ml larutan 10 ppm Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml Ditambahkan aqua bides hingga 100 ml Dan dikocok hingga homogen Dapatkanlah perolehnya yaitu konsentrasi 5000 ppm Dipipet sebanyak 2,468 10-12 ml Larutan baku merkuri konsentrasi 500 ppm Lalu masukkan dalam labu ukur 100 ml Ditambahkan aqua bides hingga batas 100 ml Kocok hingga homogen Sehingga diperoleh konsentrasi masing-masing yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 ppm Lalu ukur serapannya dengan alat spektropotometri Serapan atom uap dingin Pada panjang gelombang 253,7 ml Yang keenam, penentuan kadar merkuri dalam sampel Didestruksi masing-masing sampel Dan diencarkan dalam labu ukur 250 ml Kemudian diukur satu per satu Dengan alat spektropotometri serapan atom uap dingin Pada panjang gelombang 253,7 ml Pembacaan dilakukan selama lebih kurang 1 menit Sehingga didapatkanlah nilai absorbansi Dan konsentrasi dari masing-masing sampel Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Baik, validasi metode itu ada tiga Yaitu uji linearitas, uji presisi, dan uji LOD dan LOQ Nah, uji linearitas itu sendiri Berdasarkan kurva baku yang sudah didapat Nah, hasil absorbansinya itu diperoleh untuk menghitung Nilai koefisien, korelasi, renkurung R, slope atau kemiringan Dan tetapan regresi Dengan persamaan Y sama dengan A plus BX Kemudian selanjutnya yaitu uji presisi Yang dimana larutan baku merkuri itu Masing-masing konsentrasinya diukur Serapannya dengan alat SSA pada panjang gelombang 253,7 ml sebanyak tiga kali Hasil absorbansi diperoleh akan digunakan Untuk menghitung rata-rata absorban Standard deviasi Atau dan standar deviasi relatif Dan ketelitian alat Nah, berikut adalah rumus-rumusnya Lanjut Terima kasih 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 Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi tidak terdeteksi dalam reaksi menggunakan reagent pada tahap analisa kualitatif ini Next Larutan baku standar merkuri dibuat dalam enam konsentrasi berbeda yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 pbb Lalu diukur ambient演 Lalu diukur dengan ataman Lalu diukur dengan alat atomic absorption spectropartometer type gbc-932 a aaitu 10, lotu di High- quantity type gbc-Hg 300 Menggunakan halokathode lamp. Putron lamp 1833 Hasil pengukuran kurva kalibrasi standar baku Merkuri menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 0,0072X minus 0,0089 dengan nilai R sama dengan 0,996 Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan mendekati nilai 1 yang artinya metode ini cukup akurat dalam menentukan kadar Merkuri dalam suatu larutan sampel Hasil uji presisi alat menggunakan larutan baku standar Merkuri diperoleh nilai relatif standar defisien di bawah 2% pada rentang 0,6118% sampai 1,55% dan nilai ketelitian alat 99% Sedangkan uji presisi pada masing-masing sampel diperoleh nilai relatif standar defisien dalam rentang 0,0589% sampai 13,37% dan nilai ketelitian alat 99% Hasil dari kedua pengujian menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki nilai ketelitian yang cukup baik dengan dihasilkan nilai relatif standar defisien pada persamaan Horowitz tidak melebihi 45% Sehingga metode ini layak digunakan untuk analisis Merkuri dalam sampel krim pemutih wajah Batas deteksi yang diperoleh berdasarkan persamaan 3 SD per B yaitu 0,1816 ppb Dan batas kuantitas yang diperoleh yang berdasarkan persamaan 10 SD per B yaitu 0,6054 ppb Apabila konsentrasi Merkuri yang terukur dalam sampel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,1816 ppb Maka hasil tersebut dapat dipercaya bahwa sinyal yang diperoleh merupakan sinyal yang berasal dari sinyal Merkuri Namun apabila konsentrasi yang diperoleh lebih kecil dari 0,1816 ppb Maka bahwa sinyal yang diperoleh merupakan sinyal yang bukan berasal dari sinyal Merkuri Apabila konsentrasi yang diperoleh lebih kecil dari 0,1816 ppb Maka bahwa sinyal yang diperoleh merupakan sinyal yang bukan berasal dari sinyal Merkuri Batas kuantitas yang diperoleh sebesar 0,6554 PBB Apabila hasil pengukuran mencapai tidak kurang dari 0,6054 PBB Maka hasil pengukuran dapat dikatakan akurat Sedangkan pada pengukuran konsentrasi merkuri dalam masing-masing sampel krim pemutih wajah Dilakukan duplo sehingga diperoleh hasil dapat dilihat pada tabel di bawah ini Menurut BPOM RI, batas aman merkuri pada kosmetik tidak boleh lebih dari 1 ppm Dari kelima sampel yang diuji, 4 sampel memiliki kandungan merkuri di bawah 1 ppm Dan 1 sampel krim pemutih wajah memiliki kandungan merkuri di atas 1 ppm Hal ini menunjukkan bahwa sampel krim pemutih wajah yang mengandung merkuri di atas 1 ppm Tidak aman digunakan dan melanggar peraturan BPOM RI Yaitu sampel D dengan kadar 1.667,9419 PBB Atau 1,667 ppm Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al. 2013 Bahwa dari 3 sampel krim pemutih yang diteliti semua positif mengandung merkuri Dengan kadar 0,56%, 0,28% dan 0,45% Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohaya et al. 2016 Menyatakan bahwa dari 10 sampel krim pemutih yang diteliti semuanya mengandung merkuri dengan kadar sampel A Sama dengan 0,0672 ppm B sama dengan 5,3494 C sama dengan 0,1374 ppm D sama dengan 0,1592 ppm E sama dengan 0,0902 ppm F sama dengan 0,0336 ppm G sama dengan 0,0336 ppm H sama dengan 0,0333 ppm I sama dengan 0,0036 ppm Dan J sama dengan 0,0035 ppm Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oke Selanjutnya kesimpulan Hasil analisis menunjukkan bahwa Kelima sampel krim pemutih wajah yang diteliti Mengandung merkuri setelah dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari kelima sampel yang diuji Mengandung merkuri dengan rata-rata kadar sampel A Sama dengan 0,0087 ppm Yang B sama dengan 0,0075 ppm Dan C 0,0066 ppm D sama dengan 1,66794 ppm Dan E sama dengan 0,00189 ppm Satu dari lima sampel Mengandung merkuri mengeduhi batas aman Yang diperbolehkan Bepom RI Yaitu sampel D Dengan kadar 1,66794 ppm Sehingga bila digunakan dalam waktu lama Dapat menimbulkan efek karsinogen dan teratogen Ini daftar pustaka yang akan digunakan Baiklah mungkin sekian presentasi dari kelompok kami Pak Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Atas perhatiannya Sekarang mengucapkan terima kasih Pak Selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati